Pertanyaan yang ini direct message Jadi mungkin teman-teman enggak baca pertanyaannya Tapi di direct message saya Pak, saya olah nafas Lalu ada semut atau joro Dalam telinga saya Apa yang harus saya lakukan Lima bulan lalu Lima bulan lalu Karena belum ngeh Saya ke dokter karena panik Semalam terjadi lagi Saya olah nafas sekitiga aja Bener enggak? Nanti saya post di WA Group File PDF mengenai Body scan atau pemindahan badan Men-scanning tubuh Merasakan Bahkan juga bukan body scan aja ya Anda meditasi Meditasi senci Atau meditasi apapun juga Anda pokoknya tenang Tapi terutama body scan merasakan organ tubuh Maka tubuh bisa laporan Kalau secara senci Energi mengalir Kalau Wimpo Pembelu darah terbuka Tapi Anda olah nafas Nah Waktu olah nafas Apalagi kalau body scan Anda mulai merasakan Saya latih Saya suruh Rasakan tubuh Rasakan jempol Rasakan ini Ada orang yang Kanker panyudara Dia pikir cuma kanker panyudara Begitu body scan Perutnya ada coro Ini bukan Gerakan peristartis Kalau Anda sehat Anda merasakan perut bergerak Itu perut Otat perut Gerakan peristartis Seperti gergingin yang bergerak Enak Nyaman Ini kayak coro Jadi coro dan semut Bisa ada di mana-mana Ini yang bertanya Ini ada di telinga Nanti bisa juga Dari kepala Kayak turun ke bawah Serrrr Itu orang migren Vertigo Biasanya begitu Atau kalau enggak Punya turunan Orang tuanya migren Orang tuanya vertigo Begitu mulai body scan Mulai dari kepala Dia bergerak Yang ada kanker Di benjolan Di leher Gitu ya Pak Kok panyudara saya Panas pak Coba deh Pet scan Bener pak Ada tumor Juga ada kanker Di panyudara Pasti sedikit Untung baru sedikit Jadi begitu Olah nafas Itu yang Panyudaranya Maaf nih Bisa panyudara Ada tumor Kanker Itu kayak di kemo Panas Bisa cekit-cekit Bahkan kalau coro masih mendeng Ada kayak di silet-silet Saya enggak ngerasain Nah itu rasa bisa muncul Dimana-mana Daftarnya Sebentar saya Post di PDF Di grup Anda bisa mual Anda bisa kayak Memuntah Anda bisa kayak ada coro Atau semut Gerigingan dimana Gerigingan dimana Itu berarti Bisa banyak hal Bisa pemburu darahnya Melebar Bisa ada Bakteri disitu Lagi diperangin Ada sel-sel kanker Sel-sel yang enggak benar Lagi disengat Sama natural killer cell Kalau orang sensi Bilang lagi Energi sedang mengalir Kesitu Penjelasannya macam-macam Nanti kalau kita workshop Saya akan jelaskan Lebih panjang lebar Tapi sekarang Secara singkat Saya rekam Kalau Anda mengalami Seperti itu Sekarang dari sisi Ilmu yang saya pelajari Hari ini Kita belajar Body scan Dari John Kabat-Zinn Maka jawaban saya Saat ini saya batasi Dari Pelajaran Serial MBSR MBCT MBSR itu Mindful Based Stress Production MBCT Mindful Based Cognitive Therapy Nah Saya akan jawab Dengan jawabannya John Kabat-Zinn Juga ya Karena ilmu ini Kan didapat dari dia Ya Saya enggak akan berkata Saya menemukan Gitu kan enggak menemukan Belajar dulu Kalau ngajar ya John Kabat-Zinn itu Menyebut perasaan-perasaan Simptom-simptom Yang nanti saya post Di grup Apa saja yang bisa muncul Ya Sebagai simptom gejala Atau rasa Atau sakit Termasuk di telinga Itu sebagai Laporan organ tubuh Waktu kita mulai Rajin olah nafas Maka itu akan muncul Nah apa yang terbaik Yang dilakukan Ya Nomor satu Secara medis Boleh ke dokter Ya Nanti dokter lihat Enggak ada coronya Pasti enggak ada Ya kan Tapi dokter akan memeriksa Ya Telinganya diperiksa Enggak ada apa-apa Nanti mungkin bahkan Kalau kesaraf Aduh Ini punya gejala migren nih Misalnya gitu ya Atau dulu pernah migren Nanti akan ketahuan Jadi Dengan simptom-simptom itu Dokter juga tahu kok Ya Pergi ke dokter Untuk mendapat Analisa medis Waduh kok paru-paru saya sakit ya Wah bener Begitu di Ronsen Ya Atau mau di Di scanning MRI Lebih jelas ya Atau Maka kelihatan Bercak-bercak putih Oh iya bener Dulu pernah covid 2-3 tahun lalu Ya Wah kok Jantung saya Rasanya enggak enak ya Ada waktu orang badung begitu Pergi ke dokter Waduh bener pak Ada penyempitan Untung bapak merasakan Jadi body scan Akan membuat kita Merasakan Nah Waktu kita merasakan Maka kita Merespon Lebih bagus merasakan Daripada Enggak merasakan Tahu-tahu sakit Waktu merasakan Ginjilnya tinggal 25% Coba Waktu rusak 10% Kita udah merasakan Kita kebanyakan mungkin Minum analgesik Sakit apa sedikit Obat anti rasa sakit Sakit gigi Anti rasa sakit Ya Kalau sakit gigi Kumur-kumur Eko-edisim aja Ya 2-3 kali kumur-kumur Sakitnya hilang Nih gigi saya Akarnya patah Udah 3 tahun lalu Nggak dicabut Sampai sekarang Eko-edisim tidak menyambur Tidak menyambung Gigi yang patah Ya Tapi sakitnya hilang Tapi itu bukan analgesik Yang menghilangi rasa sakit Membunuh bakteri Bakterinya nggak ada Mulutnya steril terus Bau mulut hilang Sakitnya juga hilang Tapi akar giginya tetap patah Nah kalau kita kebanyakan analgesik Anti rasa sakit Ya nanti kita Badan kita ada yang rusak Kita nggak rasakan sakit Tau-tau kanker Udah stadium 3 gitu Kenapa baru sedikit nggak merasakan Makanya buang analgesik Vitamin Suplemen Nutrisi Antioksidan VCO Makan nggak apa-apa Karena itu memang nutrisi Makanan Makronutrien Atau mikronutrien Mikronutrien berarti Itu makan Tapi anti rasa sakit Kalau kuat jangan Kalau nggak kuat gimana? Olah nafas Karena olah nafas Terutama bimbo 2 Ada Bukti ilmiahnya Atau simak modulnya Menaikkan Interlegin 10 Anti Inflamasi Sakit karena peradangan Radang inflamasi Olah nafas juga segitiga Bisa menghentikan Peradangan Sekarang respon dulu Terhadap sakit Termasuk pertanyaan yang lain Sekaligus Yang ada rasa Kayak semut di telinga Coro di telinga Coro di dalam perut Perutnya bergerak-gerak Dokter bingung Mungkin malah Karena itu sebenarnya Kita meditasi Kita olah nafas Itu bukan roh Bukan roh jahat masuk Nggak Karena waktu olah nafas Anda berkata Tuhan penyembuhku Anda punya Tuhan masing-masing Anda minta Tuhan hadir Itu adalah Metabolisme tubuh Nah Tapi boleh ke dokter Untuk mendapat Analisa dari dokter Itu sakitnya kenapa Yang kedua Setelah tahu sakitnya apa Dari dokter Maka kita boleh Obat dokter Atau obat herbal Jadi misalnya sama-sama tahu nih Waduh pak Coronya nih deket pangkal paha pak Jangan-jangan prostat loh Dicek bener gitu ya Oke boleh minum obat prostat Kalau mau obat Kalau nggak mau obat Makan tomat aja Dipanasin Supaya likopennya naik Tiga kali lipat Lalu waktu olah nafas Nah ini Kemarin kan sakit di telinga Kan kemarin sakit di prostat Waktu olah nafas Setelah body scan Nah bicara body scan Mumpung kita Bagi modul body scan Tadi kan kita 30 menit Nanti Men-scanning tubuh Seluruh tubuh ini Makin lama Kalau teman-teman terus latihan Tiap hari nih Tiap malam body scan Sampai kapan Sampai bisa merasakan organ tubuh Artinya apa Sampai merasakan sakit Kalau nggak sakit pak Nomor satu Mungkin ada sehat Nomor dua Mungkin ada dablek Maaf ya Dablek bebal Udah kebal Maaf ya Jadi sarafnya udah nggak bisa merasakan apa-apa Stop analgesik Body scan terus Sampai nanti lapor Ini sakit Ini sakit Ini sakit Nah begitu sakit Periksa dokter Atau kalau nggak Mau gratis Tanya halo dokter aja Punggung bengkak Punggung sakit Tapi asap urat rendah Oke muncul Frozen folder Gitu ya kan Udah Kalau asap urat tinggi Yaudah kurangin makan kacang Gitu kan Atau goreng-gorengan Atau jeruan Jadi apa tergantung sakitnya Menurut pandangan medis Itu boleh Tinggal sakit obatnya Mau obat dokter boleh Kalau saya kan menyarankan Herbal Atau makanan Karena makanan yang tepat Itu obat Makanan yang salah Itu racun Maka racunnya dibuang Ganti pola makan Ya Kalau sudah ganti pola makan Maka misalnya kayak telinga Ini kan susah pak Kalau orang kolesterol Gampang Asam urat gampang Pantangannya ini Kanker Pantangannya ini Makan yang ini Nah kalau telinga pak Pantangannya apa Makan apa Ya Kalau telinga Maka opsi yang berikutnya Adalah olah nafas Yang namanya healing terapi Sama Body scan dulu Ya Nah body scan itu Awalnya kan 30 menit Hari ini kita Nanti lama-lama Bahkan seluruh tubuh Kita bisa scanning Dalam 5 menit Jadi kayak Men-scanning Kalau Pertawa Awalnya kan kita Ngerasa-ngerasain Jempol kaki Ngerasa-ngerasain Tumit Ngerasa apa-apa Tiap hari begitu Yang namanya dirasa-rasa Jadi ngerasa beneran Coronya muncul di kaki Semutnya bergerak Itu ya Tergingen Kayak kesemutan Itu ya Itu bisa juga Pembulu darahnya lagi melebar Energinya lagi mengalir Maka waktu kita nanti Olah nafas Yang kemarin muncul Rasa-rasa itu Kita mulai Membayangkan Memikirkan Memerintahkan Oksigen mengalir ke sana Nutrisi Mengalir ke sana Kalau telinga kan Ya nutrisi umum Jadi waktu Olah nafas Tuhan Saya sudah makan sehat Saya hidup sehat Saya sudah bertobat Dari makan makanan Karsinogen Makanan perasa Pewarna Yang gak ada gunanya Hanya nikmat di mulut Tapi racun bagi tubuh Ampuni saya Tuhan Saya makan yang gak bener Makan pengawet Makan pewarna Yang bukan pewarna Food grid Bukan pewarna alami Sekarang Saya makan yang sehat Lalu sambil Alah nafas pelan-pelan Bayangkan Oksigen Nutrisi Mengalir ke telinga Misalnya gitu ya Kalau itu bergeraknya Dari arah kepala Berarti masalah saraf Seperti tadi body scanning Bayangkan oksigen ke otak Dan dari otak keluar Itu oksigen Nutrisi Mengalir ke seluruh saraf-saraf Setelah dari otak keluar Kemana-mana Sampai ke telinga Itu kita bayangin Nanti jangan heran juga Waktu itu terjadi Akan muncul lagi tuh rasa Ya Semutnya berjalan nih Dari kepala ke telinga Nah kalau Tadi saya bilangnya begini Kalau Anda rasa tertentu Buka mata Maksudnya kalau tertentu itu Rasa yang Anda gak sanggup Kayak memuntah Atau gelieng Jangan merem Buka aja Buka Nanti paling gak Rasanya berkurang Lalu tahan lagi Sampai nanti Itu hilang Jadi lo John Kabat Itu bilang begini Ini pertama kan Begitu merasakan sakit tertentu Boleh kalau mau Opini Dari medis Dokter Klinis Jadi periksa ke dokter Dokter bilang apa Nanti kalau yang bingung Kalau dokter gak tahu Diperiksa semuanya Balik ke saya Ikuti modul selanjutnya Jangan-jangan nanti Itu masalah hati Dan pikiran Nanti akan sampai disitu Karena dokter gak tahu Gimana Gak dapat Apa ini Percaya saya Itu bukan setan Itu metabolisme tubuh Nah Sukur dokter menemukan Lalu kita bisa menerapi Meresponi Data tadi Dengan makan yang tepat Kedua Meresponi Dengan ini Ajarannya John Kabat Sin Rasa Itu diilustrasikan John Kabat Sin Seperti anak pertama Yang baru lahir Yang kita miliki Kita cinta banget sama dia Lalu anak itu menangis Kita gendong Waktu digendong Itu anak bayi Seumur kata-kata 2-3 bulan Nangis Wah Tambah digendong Nangis Tambah kenceng Kira-kira Ibu-ibu aja deh Biar Enak ya Kalau ibu-ibu punya Bayi nangis Diapain bu Biasa buanting pak Saya buanting pak Ya enggak lah Ya kan Kita peluk Sampai dia Enggak nangis lagi Nah ini ilustrasi Dari John Kabat Sin Rasa sakit itu Bayimu Kira-kira Hadapi aja Peluk aja Terus Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Kalau perlu Seperti yang saya ajarkan Setel lagu Tuhan penyembuhku Kalau Tuhan penyembuh Kesembuhkan sakitku Kalau Tuhan penyembuh Tapi ingat ya Olah nafas bukan obat Obat itu analgesik Rasa Dek Ilang Gitu ya Ini proses Nah proses itu bisa berupa Sebenarnya Pelebaran pembuluh darah Perbaikan metabolisme tubuh Penyeimbangan Sistem hormonal Itu kira-kira Bisa Kalau Latihannya pelang-pelang-pelang-pelang Tiga bulan baru sembuh Kayak Di tipus pa Empat-lima jam sekali Empat-lima jam sekali Empat-lima hari sembuh Kayak Gavilla Sehari tiga jam Ya dua-tiga bulan Sembuh Jadi Kalau sakitnya gak banget-banget Cuma kadang muncul Kadang gak Ya karena anda gak punya waktu Satu hari tiga jam Ya kan Kalau John Kabat Sin Malah mengajarkan Terusnya Pagi tiga puluh menit Malam tiga puluh menit Sudah cukup Tapi saya tambahkan Ya kan Tiap tiga jam sekali Yang bisa sepuluhan menit Adalah water breathing Yang gak pake tutup mata Tarik hidung Buang mulut Ya Atau namanya Vimbox satu Sambil masak Sambil jalan Sambil ngetik Sambil apa Paling tidak Dengan begitu Tubuh alkali pH darah Bisa ideal 7,45 Terindikasi dari pH urin Ini pH meter Ya Tadi saya bangun tidur Cek 7,1 Dulu sebelum olah nafas 5,2 5,3 pH urin Ya Kalau mau akurat Ya pH darah Pergi ke rumah sakit Cek gas darah pH urin Berbeda dengan pH darah Tapi mengindikasi Karena ini kan limbahnya Pasti lebih rendah Ya Jadi kalau muncul rasa sakit Ya termasuk pertanyaan lain Saya jadikan satu aja Ya karena waktu Maka respon nih Dengan tetap terus Berolah nafas Tapi pikiran kita Seperti memeluk bayi Rasa sakit itu Kita yakin sembuh Pasti sembuh Akan sembuh Kita membayangkan Oksigen mengalir Nanti sakitnya pelan-pelan Ilang Pelan-pelan Ilang Pelan-pelan Ilang Begitu ilang Itu sembuhnya Permanen Nah kalian Nanti rasa sakitnya Kalau udah gak muncul Yang muncul apa pak Ya Yang muncul Nanti waktu body scanning itu Maka orang bisa ketagihan Ya Rasa nyaman Rasa nyaman Dingin Kayak Bukan kesemutan Tapi kayak sereng Gitu ya Bahkan nanti Kalau anda masuk Modul kayak ucapan syukur Anda membayangkan Duduk di bawah pohon Di puncak Yang teduh Angin seberembus Anda kayak Dan rasakan angin Dingin Itulah kekuatan bayangan Kekuatan pikiran Dan itu menyembuhkan Ya Karena kita Seperti itu Ya Kita Kita masuk dalam Kondisi dimana Kita gak mikir Apa terjadi Mikir bahkan gak mikir Penyakit kita Kita hanya berdua Dengan sang pemberi nafas Karena nafas itu Dari Tuhan Ya Ayub berkata Bahwa Roh Tuhan Yang Maha Kuasa Menyembuhkan aku Selama Roh Tuhan Ada Dalam Lubang hidungku Dan roh Jadi Ayub berkata Bahwa Antara Nafas itu Punya Tuhan Lalu Nafas yang Maha Kuasa Ada dalam Lubang hidungku Dan aku bernafas Nafas menyembuhkanku Jadi Anda bisa nangkep sendiri Kira-kira pengertiannya apa Ya Itu Pengertian soal Nafas yang Kalau memang Di Saya Kristen Di Alkitab ya Tapi Ayub itu kan hidup pada zaman Abraham Jadi Ayub itu hidup Dimana Malah bangsa Israel aja belum ada Agama Yahudi belum ada Apalagi Kristen Ayub ini Nabi Samawi sebenarnya ya Dia hidup Sejajar pada zaman Abraham Kalau Nabi Musa kan 1500 tahun sebelum Masai Ayub itu kira-kira 2000 tahun sebelum Masai Pada zaman Adam Abraham Itu berbicara soal Nafas Juga Elihu Temannya Ayub Mengajarkan kepada Ayub Nafas dari Tuhan Menyembuhkan Ya Maka kita olah nafas Mengatasi rasa sakit Sampai sakitnya hilang Dan Anda bisa mengikuti jejak orang lain Ya Sembuh Saya diabet Lepas obat Lepas insulin Ya Gavrila Kanker Sembuh Belum lagi yang kesaksian banyak Testimoni yang Skelosis Yang autoimun Yang migren Yang vertigo Ya Mereka Pada Jafri Makasih Sembuh Makasih Sembuh Ada Ibu di Surabaya Gak punya duit Pak Saya yakin Pak Ikut olah nafas Bapak Saya gak jadi kemo Pak Tunggu dulu Suami setuju gak Udah gak ada Bagus Jadi gak usah minta persetujuan Anak gimana Ini anak saya Pak Oke sepakat ya Kalau keluarga gak sepakat Nanti Kan Yang bisa jamin sembuh Hanya Tuhan Nanti begitu gak sembuh Nih gara-gara Pak Jarot nih Ibu saya dipanggil Tuhan Sepakat gitu ya Sepakat Pak Udah tekat Udah Kalau udah tekat Udah tekat gitu ya Kalau gak tekat Yang repot kan Ragu-ragu Sembuh Sembuh sih Cuma lepas tarik Lepas tarik Makanya simak tuh Kesaksian Gavrila Atau Ibu Elizabeth Meliana Lebih ekstrim lagi tuh Pergi ke Penang Kanker Lidah Stadium 4 Baru dikemo Harusnya kemonnya 16 kali Baru 4 kali pulang ke Surabaya Radiasinya 32 kali Baru 8 kali pulang Dia udah Sampai dokternya ngancam Tanggung jawab sendiri ya Tanggung jawab Gitu Kenapa pulang Ya kalau dia bersaksi ya Saya denger suara Tuhan Pola hidup sehat Oleh apa Sembuh Lidah dipotong Tinggal seperempat Tumbuh lagi Ya denger kesaksiannya Saya menapos di WA Grup Kanker Jadi Banyak hal yang Terjadi Makanya Nanti kalau kita pelan-pelan Karena kenapa pelan-pelan Supaya satu modul ini Dipraktekkan dulu Ya kita akan selesai Nanti mungkin kita mundur Lebih dari 14 minggu ya Karena sekarang ada modul-modul baru Ya Tapi modul yang Boleh lompat itu Yang non teknis Jadi sekarang kita belajar Olah nafas Water breathing sebenarnya Ya tekniknya tuh Water breathing Tarik Tarik Buang sama Secara otaknya Body scanning Nah nanti kalau ikut minggu malam Nanti secara otaknya Inner healing Ya nanti inner healing akan ada Mungkin 5-6 sesi Setiap minggu malam Ya itu ikutin Sambil praktek Supaya Tidak hanya Bayangin tengkul Nanti juga tak pause Kalau body stretching Jadi body stretching itu 40 menit Body scan-nya hanya Hanya 5 menit Sebagai pendahuluan Karena udah biasa Tapi harus biasa dulu Harus 30 menit dulu nih Paling enggak 1 minggu nih Body scan 30 menit Nanti kita Pendekin tinggal 5 menit Tinggal 3 menit Lalu body stretching Jadi Body scan-nya pendek Nanti lebih lama Yang pakai gerakan tadi Pakai stretching begitu Ya Totalnya paling enggak Karena selama body stretching Juga ambil nafas pelan-pelan Anda dapat 1 jam pagi Atau paling enggak 45 menit pagi Ya Malam 45 menit Udah Segala penyakit Hilang Ya Saya setelah dulu